Bakti Pendekar Binal Jilid 6 Oh, Keng Piat Ho Wahai Hoa Bukaat Seru Tibus Yang Sambil Menengadah Lohu juga tidak menyalahkan kalian, urusan sudah sejauh ini Haka Haka, lumrah juga jika kalian bertindak begini Haka Haka, kalian telah sudi memberi tempo setengah hari bagiku sudah terhitung baik hati dan berbudiluhur Ya, Lohu, Haka 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 demikianlah sambil berkata ia pun terbatuk-batuk sehingga pakaiannya penuh berlepotan darah Dengan setengah bujuk dan setengah paksa Tio Hiang Leng menyuruh anak buahnya membawa jago tua itu ke ruang belakang Lalu ia pandang Loh Sam dan Loh Kiu, katanya dengan pedih Apakah kalian bersaudara juga tidak dapat memberi sesuatu petunjuk bagiku? Tio Hiang Leng teramat sedih dan berduka Menurut pendapatku, sebenarnya persoalan ini cukup sederhana, kata Loh Kiu dengan tersenyum Tio Hiang Leng bergirang, cepat ia tanya, lekas memberi petunjuk Loh Kiu berlagak berpikir, lalu Tio Hiang Leng dibisikinya Asalkan, karena suasana di ruangan sedang ribut, maka siapapun tidak akan mendengar apa yang dibisikinya Akan tetapi si Loh Hai Ji sempat menyusup masuk di tengah keributan itu Orang lain tidak dapat mendengar apa yang dikatakan Loh Kiu itu Tapi betapa tajam indera pendengaran anak muda itu ditambah lagi dia melihat jelas gerak bibir orang Maka hampir sebagian besar apa yang dibisikannya kepada Tio Hiang Leng itu dapat ditangkapnya Rupanya Loh Kiu berkata, urusan sudah begini, asalkan kita turun tangan lebih dulu Kita tawan dulu Tuan Hapui dan anak perempuannya agar Keng Piat Ho tidak berani sembarangan bertindak Mendengar usul ini, sungguh si Loh Hai Ji ingin mendekati orang dan memberi beberapa kali gambaran Usul macam apa ini? Pada hakikatnya hendak menjebloskan orang ke jurang Tertampak Tio Hiang Leng berpikir sejenak, lalu berkata, wah, kira demikian tidak boleh dilakukan Jika bertindak begini, tentu setiap orang Kang Ho akan lebih yakin bahwa orang yang merampok harta kiriman dan menaruh racun adalah pihak kita Dan tentu kita lebih-lebih tidak dapat membantah Diam-diam si Loh Hai Ji memuji Tuan Rumah yang bukan orang bodoh ini Tapi Loh Kiu lantas membisiki Tio Hiang Leng pula Jika Cheng Chu tidak mau melaksanakan usulku ini Maka untuk menyelamatkan diri malam ini bagi Cheng Chu mungkin lebih sulit daripada terbang ke langit Suatu dan lain mengingat ilmu silat Keng Piat Ho dan Hoa Bu Keat Yang Maha Tinggi itu Ya, apa boleh buat kalau begitu Tio Hiang Leng tersenyum ketir? Setelah termenung sejenak, lalu ia menyambung, cuma begundal Tuan Hapui juga tidak sedikit Kalau kita hendak menawannya dari tempatnya mungkin juga bukan pekerjaan mudah Untuk ini diperlukan orang berkepandayan Maha Tinggi Untuk ini Cheng Chu tidak perlu khawatir, ucap Loh Kiu dengan tersenyum Segera Loh Sem menyambung, saat ini Hoa Bu Keat dan Keng Piat Ho pasti tidak menyangka akan tindakan kita ini Dengan sendirinya mereka pun tidak pernah berpikir menjaga Tuan Hapui dengan ketat Selain kedua orang ini, rasanya yang lain-lain tidak perlu dikhawatirkan lagi Memangnya kedua saudara Loh Sudi memberi bantuan tanya Tio Hiang Leng dengan girang Kami telah mendapat perlakuan baik dari Cheng Chu Masa untuk persoalan begini saja kami tinggal diam ucap Loh Kiu Atas budi kebaikan kalian, sungguh Cai Ha tidak tahu kera bagaimana harus membalasnya Kata Tio Hiang Leng dengan menjura Lekas Loh Kiu memegang pundak Tuan rumah, katanya sudahlah Cheng Chu jangan terlalu banyak adat Sudah tentu, semua itu dapat disaksikan si Loh Hai Ji dengan jelas Diam-diam ia berpikir, keji amat kedua saudara Loh ini Dengan muslihat mereka ini, jelas suasana akan bertambah kacau dan persoalan akan tambah ruat Dengan demikian kalian pun dapat mengail ikan di air keruh Dalam pada itu terdengar Loh Kiu lagi berkata Kalau mau bertindak harus cepat, sekarang juga kami lantas berangkat Apakah kalian memerlukan sesuatu, silakan bicara saja, kata Tio Hiang Leng Tidak ada, cukup Cheng Chu mengirimkan delapan centing dan membawa dua buah joli untuk ikut kami ke sana Ini mudah, segera Tio Hiang Leng memberi perintah, serentak beberapa centing tampil ke muka Tiba-tiba si Loh Hai Ji mendapat akal, segera ia pun maju Dalam keadaan kacau dan bingung, tentu tiada orang lagi yang memperhatikan siapakah si Loh Hai Ji ini Apalagi menggotong joli bukan pekerjaan enak Kalau ada orang mendahului, tentu saja yang lain tinggal diam Oleh karena itu si Loh Hai Ji lantas menjadi tukang pikul joli darurat Ketika dua joli sudah disiapkan, segera Lokiu mendahului masuk ke salah sebuah joli Katanya dengan tertawa, biarkan kami bersaudara menumpang joli ini Nanti giliran Toan Hapui dan anak perempuannya yang menjadi penumpang Mungkin mereka berdua tidak lebih ringan daripada kami Setelah duduk anteng di dalam joli dan menutup tirainya Segera ia berseru kepada para centing pemikul Apakah kalian tahu jalannya ke perkampungan Toan Hapui? Salah seorang centing menjawab dengan tertawa Sudah tentu tahu, beberapa kali kami berniat ke sana untuk membakar kampungnya Baik, berangkatlah sekarang, kata Lokiu Tujuh orang centing ditambah si Loh Hai Ji lantas melarikan dua joli itu ke arah perkampungan Toan Hapui Tidak terlalu lama, dari jauh tampaklah perkampungan Toan Hapui yang megah itu Terlihat di depan pintu gerbang duduk tujuh atau delapan lelaki kekar Di dalam pintu juga duduk beberapa orang lagi Itulah kandang babi Toan Hapui Apa yang harus kami kerjakan sekarang? Loh ya tanya salah seorang centing Masuk saja langsung, kata Lokiu Si Loh Hai Ji sampai terkejut mendengar ucapan ini Pikirnya, masa mereka tidak takut kepada Kang Piat Ho Dengan sendirinya centing tadi pun melengat Cepat ia berkata Wah, tidak sedikit anjing penjaga pintu Toan Hapui Kalau kami kena tergigitkan beraber Langsung saja masuk ke sana Ku jamin kawanan anjing penjaga itu takkan mampu menggigit kalian Ucap Lokiu Mula-mula para centing itu saling pandang dengan ragu-ragu Akhirnya mereka tabahkan hati Sekali berteriak mereka terus menerjang ke depan Baru saja kedua joli itu sampai di depan pintu Seketika kawanan centing keluarga Toan memapaknya sambil membentak Hi, siapa kalian? Mau apa? Berhenti Lekas berhenti timbul pula pikiran Xiao Hai Ji Segera ia balas membentak Kami hendak menggotong babi ke sini Lekas enyah Sudah tentu tujuan Xiao Hai Ji adalah mengacau Agar Kang Piat Ho dipancing keluar Dan usaha Lokiu akan gagal berantakan Mengenai tibu siang dia sudah merencanakan Sesuatu akal untuk menolongnya Benar juga Para centing keluarga Toan lantas berteriak-teriak Hendak mencegat Keparat Setan alas Apakah kalian cari mampus? Karena menggotong joli Dengan sendirinya para centing keluarga Tio tak dapat memberi perlawanan apabila sampai di lambrak musuh Selagi mereka merasa khawatir Sekonyong-konyong terdengar suara mendesir beberapa kali Beberapa centing keluarga Toan yang memapak tiba itu kontan roboh terjungkal Orang lain tidak melihat apa-apa dan tahu-tahu para centing itu sudah terguling Tapi mati Siow Hai Ji cukup tajam Ia lihat beberapa titik hitam menyambar keluar dari dalam joli Setiap centing itu kena satu dan kontan terguling Keh, turun tangan Lokiu ternyata tidak kenal ampun Diam-diam Siow Hai Ji terkesiap Sudah tentu para centing keluarga Tio lebih-lebih heran dan melenggong Nah, anjing penjaga pintu tidak menggonggong lagi Kenapa kalian tidak lekas masuk ke sana Seru Lokiu dengan tertawa Serentak para centing mengiakan terus menerjang pula ke depan Sementara itu beberapa centing yang duduk di dalam itu pun memburu keluar sambil membentak-bentak Tapi baru saja beberapa langkah Kembali terdengar suara mendesir beberapa kali Beberapa orang itu pun roboh terkapar Sisa seorang tidak sampai melangkah keluar Melihat kejadian mengerikan ini Ia menjadi ketakutan Sekali menjerit ia terus lari ke dalam sambil berteriak Tolong! Di luar kedatangan setan Siow Hai Ji pikir dengan teriakan centing itu Pasti Kang Piat Ho akan terpancing keluar Mustahil kedua lo bersaudara tidak memikirkan kemungkinan ini Tapi kedua lo bersaudara itu ternyata tidak jari akan munculnya Kang Piat Ho Malahan mereka sengaja berteriak Ayo kawan-kawan, maju terus Kini para centing pemikul Joli sudah penuh semangat dan tidak takut-takut lagi Serentak mereka lari secepat terbang Setelah menyusuri selapis halaman Di situ sudah siaga belasan orang bersenjata Tapi begitu suara senjata rahasia mendesing pula Kontan belasan orang di depan roboh terguling lagi Seorang berbaju biru di antaranya berteriak Jori, hi, di dalam Joli ada pembidik gelap Mundur dulu para kawan Di tengah ramai-ramai itu tampak lima orang melompat keluar Semuanya membawa perisai Salah seorang lantas melemparkan sebuah perisai kepada si baju biru tadi dan berseru Robohkan dulu para penggotong Joli itu Serentak enam orang lantas menerjang maju Dari langkah mereka yang enteng dan mantap itu Sio Hai Ji menduga mereka pasti jago rumah tangga Toan Hapui Kekayaan Toan Hapui dapat menandingi negara Dengan sendirinya guru silat yang dia sewa tidak mungkin kaum kerocok Karena yang diincar adalah mereka Tentu saja para centing pemikul Joli menjadi jari Tertampak keenam guru silat itu menerjang tiba dengan berlindung di balik perisai masing-masing Sesudah dekat seorang ayun golok terus membacok pemikul Joli yang paling depan Untunglah pada saat gawat itu seorang telah berseru Hi, tahan dulu Sesosok bayangan lantas melayang keluar dari Joli Punggung centing pemikul Joli itu ditariknya terus dilemparkan ke belakang Joli sana Dengan sendirinya bacokan guru silat tadi mengenai tempat kosong Selagi dia melengak Terlihat seorang gemuk dengan muka bulat sudah berdiri di depannya dengan tertawa Masa kalian tidak kenal diriku ini demikian Si gemuk bertanya dengan tertawa sambil menuding hidung sendiri Para guru silat itu sama melenggong dan saling pandang Mereka mengira si gemuk ini mungkin teman sendiri Tapi sebelum mereka mengenalinya dengan tertawa Lokiu sudah menyambung lagi Jika kalian tidak kenal diriku terpaksa aku pun tidak kenal pada kalian Sambil bicara tangannya terus mencengkeram ke depan Krek dengan tepat pergelangan tangan guru silat yang bergolok Tadi kena terpegang dan terpuntir patah Guru silat itu menjerit ngeri Golok terjatuh ke tanah Orangnya juga roboh kelengar Tentu saja kelima kawannya menjadi gusar dan terkejut pula Sebatang tombak, dua pedang dan dua golok sering tak menyambar ketubuh si gemuk alias Lokiu Tak tersangka di sini juga ada anak murid NIO Kejiang Tombak keluarga NIO Jurus ini tampaknya juga tidak lemah kata Lokiu dengan tertawa Pemain tombak itu memang betul anak murid NIO Kejiang yang terkenal Diam-diam ia terkejut melihat sekali gebrak saja asal usulnya sudah dikenali lawan Karena itu gerak tombaknya menjadi rada lamban Di luar dugaan, hanya sedikit merendek itulah tahu-tahu Ujung tombaknya sudah terpegang oleh tangan musuh Dengan tangan kanan memegang ujung tombak, tubuh Lokiu setengah memutar Ia gunakan gagang tombak lawan untuk menangkis pedang yang menyambar tiba dari kanan Berbareng ia menegur penyerang sebelah kiri yang berbaju biru Eh, apakah pengliam cow, peng suhu, baik-baik saja Pengliam cow yang disebut itu adalah ketua toan buncu yang terkenal permainan goloknya Dan lelaki baju biru ini adalah murid kesayangannya Ia jadi melengak demi mendengar lawan menyebut nama gurunya Segera ia menjawab, apakah kau kenal beliau? Tidak kenal kata Lokiu dengan tertawa Baru habis ucapannya, kontan tangan kirinya menggaplok dada si baju biru Sehingga tubuhnya yang besar itu mencelat jauh ke sana Pada saat itu juga gul silat yang bertombak itu pun merasakan arus tenaga yang mahat kuat membanjir tiba dari gagang tombak Cepat ia hendak melepaskan tombaknya, namun sudah terlambat Kerat, gagang tombak menancap masuk dadanya Ternyata tombaknya sendiri berbalik dijadikan senjata oleh lawan untuk menamatkan jiwanya Sekarang kalian bertiga kenal diriku tidak tanya Lokiu pula sambil tepuk-tepuk tangannya yang kosong Keruan sisa tiga gul silat itu pucat ketakutan Betapapun mereka tidak berani sembarangan menyerang lagi Hanya dalam sekejap saja disertai berseloroh ternyata Lokiu dapat membereskan tiga jago silat yang tangguh Betapa tinggi ilmu silatnya rasanya tidak perlu diperbincangkan Hanya mengenai ketajaman pandangannya yang mengenali setiap aliran persilatan Serta betapa licinnya waktu bertempur dan betapa kejam caranya turun tangan Semua ini hampir tak pernah dilihat oleh Xiao Hai Ji sejak dia meninggalkan Oke Jin Kok Lokiu sekarang dengan Lokiu semalam ternyata berbeda seperti langit dan bumi Meski sejak semalam Xiao Hai Ji sudah menduga orang gemuk ini pasti licik dan licin Tapi tak tersangka akan sedemikian licin dan begini kejam Rasanya tidak kalah daripada kesepuluh top penjahat yang diketahuinya Selagi Xiao Hai Ji termenung sejenak Ketika gul silat itu tahu-tahu sudah roboh lagi satu Sisa dua orang menjadi gemetar ketakutan Nah, sekarang kalian berdua tentunya kenal diriku Bukan tanya Lokiu pula dengan tertawa Tanpa terasa dua orang itu menjawab dengan suara terputus-putus Ya, Ken, kenal Kalian kenal siapa diriku ini tanya Lokiu pula Kedua orang saling pandang dengan bingung Lalu menjawab, engkau, engkau Aku silo, nama ku Lokiu Oh, ya, betul engkau ini Tuan Lokiu Karena kalian kenal diriku, maka ku harap kalian suka membawaku menemui Tuan Hapui, Tuan Loyacu, sekarang juga Ini, ini, kembali kedua orang saling pandang dengan bingung Memangnya urusan sekecil ini saja kalian tidak mau membantu tanya Lokiu dengan menarik muka Kedua orang itu berpikir sejenak Akhirnya mereka menghela nafas dan menjawab Baiklah, silakan Belum habis ucapan mereka Tiba-tiba terdengar suara mendesim dua kali Dua titik cahaya menyambar tiba dari belakang dan tepat mengenai punggung mereka Kontan mereka menjerit dan roboh Berbareng terdengar seorang tergelak-gelak dan berkata Tuan Loyacu sudah ku undang keluar, kalian tidak diperlukan lagi Tertampak Losem muncul dengan langkah lebar Tangan kiri menarik Tuan Hapui, tangan kanan menggandeng Tuan Samkoh Nio Rupanya pada waktu Lokiu melambrak para guru silat tadi Diam-diam Losem telah menerobos keruangan dalam Meski Tuan Samkoh Nio juga mahir ilmu silat Namun jelas bukan tandingan Losem Para centing keluarga Tuan ada 30 atau 40 orang Dengan gamblang mereka menyaksikan Losem menyeret keluar majikan dan cuan putri mereka Tapi tiada seorang pun yang berani turun tangan lagi Kedua lo bersaudara yang misterius ini ternyata benar dapat menculik Tuan Hapui dan anak perempuannya dengan mudah sekali Tentu saja Sio Hai Ji merasa heran dan terkesiap pula Keng Piat Ho? Kemana Keng Piat Ho? Memangnya dia sudah mampus demikian Sio Hai Ji tidak habis mengerti karena sejauh itu Keng Piat Ho dan Hoa Buka tidak muncul Dilihatnya Tuan Hapui Pucat Pasi ketakutan Losem menyuruhnya berjalan Segera ia berjalan Disuruh naik Joli Cepat ia masuk ke dalam Joli Samkoh Nio itu melotot Namun tidak mampu melawan Dengan cengar-cengir Losem mendorong Nona Gede itu ke dalam Joli yang sama dengan ayahnya Nah, kawan-kawan Angkat Joli dan berangkatlah Kata Losem Joli ini tidak kecil Rasanya tidak terlalu sempit Diduduki dua orang Hendaklah kawan-kawan bersusah payah sedikit Selalu Kiu dan mereka berdua juga berjubel di dalam Joli yang lain Sejak tadi kawanan centing keluarga Tio sudah memandang Losem dan Losem seakan-akan malaikat dewata Betapapun beratnya Joli juga mereka rela menggotongnya Bukan saja tidak menggerundel Bahkan mereka merasa gembira Tapi benak Sio Hai Ji mulai bekerja pula Ia heran mengapa Keng Piat Ho tidak muncul Jangan-jangan tidak berada di dalam Padahal seharusnya mereka sudah pulang Mengapa tidak kelihatan? Apakah sebelumnya dia sudah tahu bakal tindakan Losem dan Lokiu ini Dan sengaja menyingkir lebih dulu? Kalau Keng Piat Ho sengaja membiarkan Tuan Hapui dan anak perempuannya diculik oleh Losem dan Lokiu Maka persoalan akan semakin rumit dan sukar diselesaikan Tibu Siang juga semakin tidak berdaya Tapi dari mana Losem dan Lokiu mengetahui Keng Piat Ho tidak berada di tempat Tuan Hapui ini? Jangan-jangan kedua lo bersaudara ini diam-diam juga bersekongkol dengan Keng Piat Ho Demikian pikir Sio Hai Ji Diam-diam ia gegetun akan kelihayan Keng Piat Ho Di antara tipu kejinya tersembunyi pula tipu keji yang lain Di dunia ini selain aku Keng Sio Hai Mungkin tiada orang lain yang mampu membongkar tipu musliatnya ini Tengah berpikir itulah Joli yang dipikulnya itu sudah membelok ke jalan yang lain Tiba-tiba dari depan juga datang sebuah joli Salah seorang penggotongnya adalah si tukang pikul yang pintar bicara dan berkepandaian tinggi mengalahkan tibu siang itu Di belakang joli menyusul dua penunggang kuda Yakni Keng Piat Ho dan Hoa Bu Koat Kembali Sio Hai Ji terkejut Tiba-tiba timbul akalnya Ia sengaja membentak mendadak Hai, lekas menyingkir joli di depan itu Tahukah kalian siapa yang berada di joli kami ini Para centing keluarga Tio sudah kebat-kebit ketika melihat Keng Piat Ho dan Hoa Bu Koat muncul di depan Bentakan Sio Hai Ji semakin membuat mereka ketakutan Siapa tahu Keng Piat Ho benar-benar menyuruh joli yang dikawalnya itu memberi jalan Tanpa sungkan Sio Hai Ji menerjang maju dengan joli yang dipukulnya Ia sengaja menyerempet si tukang pikul lawan itu sambil memisiknya Aku kenal kau, apakah kau kenal aku? Tapi tukang pikul yang lihai itu berlagak seperti tidak mendengarnya Dengan tunduk kepala ia lewat begitu saja Hanya Keng Piat Ho tampak melototi Sio Hai Ji sekejap ketika kedua pihak bersempang jalan Setelah joli kedua pihak berlalu, para centing keluarga Tio merasa lega Hektometer, dugaanku ternyata tidak keliru Keng Piat Ho memang berkomplot dengan kedua orang Sio ini Makanya ia pura-pura tidak tahu meski jelas mengetahui siapa yang berada Di dalam joli ini, demikian jengek Sio Hai Ji diam-diam Dengan tindakan kedua lo bersaudara ini jelas Tibu siang telah dijebloskan ke jurang yang lebih dalam Kini biarpun jago tua itu bilang dirinya tiada sangkut paut Dengan perampokan harta kiriman Tuan Hapui juga tiada seorang pun yang mau percaya lagi padanya Bahwasannya Tuan Hapui berhasil ditawan ke Teleng Ceng Semangat para penghuni perkampungan itu, baik Seng Majikan maupun anak buahnya sama terbangkit Semuanya berseri gembira Rupanya dendam mereka selama bertahun-tahun ini baru sekarang ini terasa terlampias Meski Tio Hiang Leng merasakan tindakan ini rada-rada kurang enak Tapi terasa puas juga demi nampak musuh besarnya kini telah menjadi tawanannya Hanya Sio Hai Ji yang diam-diam menggeleng kepala Pikirnya, ya, tertawalah kalian, tertawalah sepuasnya Tapi waktunya kalian menangis juga selekasnya akan tiba Begitulah Tuan Hapui dan Sam Koh Nio lantas digusur masuk ke ruangan belakang Ayah beranak itu tertawan secara begini saja dan dengan sendirinya tidak terhindar dari siksaan Tio Hiang Leng lantas mengadakan pesta besar untuk menghormati kedua lo bersaudara Ia angkat cawan dan mengucapkan terima kasih kepada bantuan mereka Ah, hanya urusan kecil ini, kenapa mesti dibicarakan lagi? Ujar lo Seng dengan tertawa Cuma, entah bagaimana keputusan Ceng Cu sekarang? Urusan sudah telanjur begini Yang kuharapkan adalah urusan besar dapat dikecilkan dan urusan kecil dapat dihapuskan Kata Tio Hiang Leng dengan gegetun Nanti kalau Ceng Piat Ho datang bolehlah kita menjelaskan duduknya perkara Asalkan ia mau terima keterangan kita dan tidak mengusut lebih lanjut persoalan ini Maka Cai Hei bersedia membebaskan Tuan Hapui Hektometer, urusan sudah telanjur begini dan Ceng Cu masih mengharapkan urusan besar berubah Menjadi urusan kecil segala tiba-tiba lo kiu mendengus Tertampak air muka Tio Hwang Leng rada berubah Memangnya, memangnya tidak Urusan sudah kadung begini Kedua pihak sudah jelas bermusuhan Biarpun Ceng Cu menegaskan tidak ada sangkut pautnya dengan urusan ini juga takkan dipercaya oleh Keng Piat Ho, jengek lo kiu Jika, jika begini kan berarti kalian telah membuat susah diriku kata Tio Hwang Leng dengan ketakutan Kami bersaudara telah berusaha dengan mati-matian dan akhirnya cuma mendapatkan hadiah ucapan Tio Ceng Cu ini jengek lo sen Cepat Tio Hwang Leng minta maaf Oh, apabila ucapanku menyinggung perasaan kalian hendaklah sudi dimaafkan Soalnya Cai He benar-benar merasa bingung dan tak tahu bagaimana baiknya Untuk ini diharapkan kalian suka memberi petunjuk lagi Lo kiu tertawa, katanya, kalau tidak dapat berdamai, jalan lain hanya bertempur Bertempur Tio Hwang Leng menegas Ya, bertempur jawab lo kiu Tapi, tapi Keng Piat Ho dan Hoa Bu Koat itu teramat liai, Cai He tidak, tidak Meski ilmu silat Keng Piat Ho dan Hoa Bu Koat memang lihai Tapi Ceng Cu juga tidak perlu takut, kata lo kiu dengan tersenyum Tidakkah Ceng Cu tahu, kalau tidak dapat melawan dengan kekuatan Kalahkan saja dengan akal, sambung lo sen Dengan akal apa tanya Tio Hwang Leng Toan Hapui dan anak buahnya sudah berada di genggaman kita Untuk ini Keng Piat Ho harus berpikir dua kali sebelum bertindak Andaikan dia datang kemari juga tidak berani sembarangan turun tangan Maka sekarang juga silakan Ceng Cu menyembunyikan Toan Hapui berdua Lalu bagaimana tanya Tio Hwang Leng Lo kiu memandang para centing, lalu berkata dengan suara tertahan Para saudara di teleng Ceng sini juga bukan kaum lemah Ceng Cu boleh mengadakan perangkap di sekeliling ruangan ini Siapkan busur panah yang kuat dan Dan bila Keng Piat Ho dan Ho Abu Kuat itu masuk ke sini Biarpun mereka berkepala tiga dan bertangan enam juga sukar keluar dengan hidup Sambung lo sen dengan tersenyum Agaknya dia tidak pantang apa-apa Suara ucapannya sengaja diperkeras Dari jauh Sio Hai Ji dapat mendengar semua itu dengan jelas Diam-diam ia memaki Usul kentut macam apa ini Masa Keng Piat Ho mau terjebak dengan begitu saja? Kalau Tio Hwang Leng menuruti saran ini sama saja Dia telah menambahi dosa sendiri Dengan demikian sekalipun Keng Piat Ho membunuhmu juga Tiada orang Kang Ho yang berani buka suara membelamu lagi Tapi Tio Hwang Leng agaknya tertarik oleh usul itu Ia tanya Apakah akal kalian ini dapat dilaksanakan dengan baik? Sudah tentu dapat Kata Lo Kiu Segera pula Lo Sen menyambung Setelah akal ini berhasil Maka nama Tian Hwang Tong Tiling Cheng pasti akan mengguncangkan dunia Tatkala mana jangan-jangan kami akan diusir malah oleh Tio Cheng Chu Ah, mana Cai Hai berani melupakan kalian berdua? Tanpa terasa Tio Hwang Leng tertawa senang Tapi mendadak ia berhenti tertawa dan menyambung pula dengan ragu-ragu Cuma, cuma kira demikian Bila mana gagal, bukankah akan Urusan sudah begini Masa Tio Cheng Chu masih ada pandangan lain? Kata Lo Kiu dengan ketus Tio Hwang Leng merenung sejenak Katanya kemudian dengan menyengir Ya, urusan sudah begini Rasanya tiada pilihan lagi Terpaksa kita harus menghadapi mereka sebisanya Itulah dia Ucapan Tio Cheng Chu ini barulah sikap Satria sejati Urcap Lo Kiu dengan tertawa Baiklah, sekarang kita harus lekas-lekas bersiap Sebab kalau Cheng Piatho mengetahui Tolan Hapui dan putrinya diculik Tentu mereka akan segera menyusul kemari Sambung Lo Sen Segera Tio Hwang Leng memerintahkan centingnya Menyiapkan barisan panah dan bersembunyi di sekeliling ruangan Apabila cawan arak dibanting Itu tandanya harus turun tangan Setelah mengatur perangkap Kemudian Lo Kiu dan Lo Sen Minta cuan rumah mengundang keluar pula Tibu Siang Nyata tipu muslihat yang diatur Cheng Piatho berlangsung dengan sangat lancar Bukan saja Tio Hwang Leng setindak demi setindak Melangkah masuk perangkapnya Bahkan Tibu Siang juga terseret dan ikut kejeblos Dengan demikian Cheng Piatho akan dapat menumpas pengaruh Tibu Siang dengan mudah Sehingga kekuatan orang-orang Kang Ho yang anti Cheng Piatho juga semakin berkurang Begitulah, secara tak jelas Tibu Siang telah dijadikan Kambing hitam sebagai orang yang merampok harta kiriman Toan Hapu itu Kini setiap orang Kang Ho malahan tidak ragu-ragu lagi terhadap persoalan ini Jaring sudah mulai ditarik dan semakin kencang Ikan tak dapat lolos lagi Si Ho Hai Ji sedang merenungkan semua kejadian ini Ia bergumam sendiri Apakah tipu muslihat keji Cheng Piatho kini Benar-benar tiada lubang kelemahannya yang dapat digempur Petangnya, Tibu Siang sudah duduk di ruangan tamu yang luas itu Meski tubuhnya duduk tegak Tapi kelihatan lesu Sorot matanya pun kehilangan cahaya seperti biasanya Sebaliknya Lokiu dan Lo Sem tampak penuh semangat Tio Hiang Leng juga kelihatan giat mengatur ini dan itu Di sekeliling ruangan sudah bersembunyi puluhan pemanah kuat Di halaman sana juga siap berpuluh kelompok centing yang lain dengan senjata lengkap Si Ho Hai Ji juga berbaur di antara mereka Suasana semakin menjekam Setiap orang merasa tegang Tiba-tiba di luar perkampungan ada suara derapan kaki kuda yang ramai Serem tak semua orang siap-siaga Mendadak suara kaki kuda itu berhenti Lalu masuklah tujuh pemuda dengan dandanan ringkas berpedang Langsung ketujuh pemuda itu masuk ke ruangan tamu dan menyembah di depan Tibu Siang Kiranya ketujuh pemuda ini adalah jago pilihan di antara kedelapan belas murid kesayangan Tibu Siang Tentu saja jago tua itu merasa terhibur oleh datangnya anak murid ini Malahan Tio Hiang Leng juga kegerangan Terbeliak juga Matthew Si Ho Hai Ji demi melihat ketujuh anak muda ini Sebab satu di antaranya yang menjadi kepala itu bukan lain daripada si pemuda baju ungu bermuka pucat Yang diam-diam bersekongkol dengan Kang Giyok Long itu Terdengar pemuda itu berkata dengan sangat hormat Ketujuh datang terlambat Mohon suhu memberi maaf Diam-diam si Ho Hai Ji membatin Tidak, kau tidak terlambat Kedatanganmu tepat pada waktunya Memang sudah kutunggu kedatanganmu Rasa girang tampak pada wajah Tibu Siang Tapi segera timbul pula rasa sedihnya Ia menghela nafas panjang dan menjawab Meski kalian sudah datang Kurasa juga tiada berguna bagi persoalan ruwet ini Urusan ini tidak dapat lagi diselesaikan dengan kekerasan Maka sebentar kalian jangan sembelarangan turun tangan agar tidak Belum lenyap suaranya tiba-tiba terdengar seorang menjerit kaget Beluk, tahu-tahu sesosok tubuh melayang masuk dari luar jendela di belakang ruangan tamu Dan terbanting di lantai, tubuh itu kaku dan tak bergerak lagi Berpakaian hitam ringkas, busur masih terpegang di tangannya Malahan satu kantong anak panah juga masih tersandang di punggungnya Jelas dia salah seorang pemanah yang disembunyikan Tio Hiang Leng di sekitar ruangan ini Seketika muka Tio Hiang Leng berubah pucat Tibu Siang juga bersuara kaget Menyusul terdengar jeritan pula Kembali seorang terlempah masuk Hanya sekejap saja terdengarlah jerit ngeri berbangkit berulang-ulang Di tengah ruangan sekarang telah bertumpuk belasan tubuh orang Semuanya sudah kaku menjadi mayat Hi, ba, bagaimana terjadinya seru Tio Hiang Leng bingung Ini, ini, Tibu Siang juga kehilangan akal Ini namanya mau untung menjadi buntung akibat perbuatanmu sendiri Jengek seorang di luar Dua bayangan orang lantas melayang masuk Siapa lagi kalau bukan Kang Piatho dan Hoa Bukoat Beluk, Tio Hiang Leng jatuh terduduk lemas di kursinya dan tidak sanggup berdiri lagi